Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan look and write di halaman 88 sampai dengan halaman 89 di buku paket Bahasa Inggris, My Next Word, untuk SD kelas 5, semester 2, Curriculum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Look and write, lihat dan tulis, look at the picture and write the answer, lihat gambar dan tulis jawabannya. Di sini eksempel atau contoh, Is the deer the shortest apakah rusa paling pendek? Jawabannya, no, it's not, tidak. How is the cat compared to the giraffe? Bagaimana kucing dibandingkan dengan jerapa? Jawabannya, the cat is shorter than the giraffe. Kucing lebih pendek daripada jerapa. Which is the tallest? Yang mana lebih tinggi? Jawabannya, the giraffe is the tallest. Jerapa adalah yang paling tinggi. Itu jawabannya, sebagai contoh nomor 1. Kita akan lanjutkan dari nomor 2 sampai dengan nomor 6. Langsung saja kita baca soalnya. Nomor 2, is the buffalo the biggest? Jawabannya, yes, it is. Banting paling besar. Nomor 2, how is the horse compared to the mouse? Bagaimana kuda dibandingkan dengan tikus? Jawabannya, the horse is the bigger than the mouse. Kuda lebih besar daripada tikus. Which is the smallest? Yang mana yang paling kecil? Jawabannya, the mouse is the smallest. Tikus yang paling kecil. Lanjut lagi ke nomor 3. Is Lily the youngest? Jawabannya, yes, she is. Ini Lily yang baju merah. How is Cici compared to her mother? Bagaimana Cici dibandingkan ibunya? Jawabannya, Cici is younger than her mother. Cici lebih muda daripada ibunya. Kemudian, who is the oldest? Yang mana yang paling tua? Jawabannya adalah, the mother is the oldest. Mama, ibu yang paling tua. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Is the rabbit the fetus? Apakah kelinci yang paling gemuk? Jawabannya, no, it's not. Tidak. How is the mouse compared to the rabbit? Bagaimana tikus dibandingkan dengan kelinci? Jawabannya, the mouse is smaller than the rabbit. Kelinci, eh, tikus lebih kecil daripada kelinci. Which is the fetus? Yang mana yang paling gendut? Gemuk. Jawabannya, the bear is the fetus. Beruang adalah yang paling gendut. Gemuk. Lanjut lagi nomor 5. Is the ruler the shortest? Apakah mister yang paling pendek? Jawabannya, no, it's not. Lanjut lagi. How is the stick compared to the ruler? Bagaimana stick kayu ini dibandingkan dengan mister? Jawabannya, the stick is longer than the ruler. Kayu lebih panjang daripada mister. Which is the shortest? Yang mana yang paling pendek? Jawabannya, the red pencil is the shortest. Pensil merah yang paling pendek. Lanjut lagi ke nomor 6. Are the red trusher the cheapest? Apakah celana merah yang paling murah? Jawabannya adalah, no, it's not. Tidak. How are the blue trusher compared to the red trusher? Bagaimana celana biru dibandingkan dengan celana merah? Jawabannya, the blue trusher is cheaper than the red trusher. Celana biru lebih murah daripada celana yang merah. Which are the most expensive? Yang mana yang paling mahal? Jawabannya, the most expensive is the purple trusher. Yang paling mahal adalah celana berwarna ungu. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Altyazı M.K.